Kalau di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang lama dinyatakan tidak sah. Tapi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru dinyatakan cacat. Di dunia tidak ada putusan yang cacat dilaksanakan. Itu istilahnya non-executable. Tidak sah. Bagaimana mungkin satu putusan yang tidak sah dieksekusi KPU dan itu menjadi dasar daripada penetapan Gibran menjadi pasangan calon mendampingi Pak Prabowo. Fufufafa itu bisa dibuktikan adalah milik atau akun daripada Gibran tentu menjadi soal itu adalah tercelah menurut cara pandang kita yang didasarkan pada filosofinya etik dan moral di dalam Pancasila itu sendiri. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini netizen ya. Bapak Dr. Marwarar Siahan SMA. Selamat datang. Selamat. Bang Marwarar. Thank you. Netizen, Pak Marwarar ini mantan hakim konstitusi ya. Tahun 2003 sampai tahun 2009 kalau gak sih? Ya, 2009 akhir. 2009 akhir. Luar biasa beliau ini sangat senior di dunia peradilan. Mantan hakim karir juga. Ya, betul. Oke. Pak Marwar, ini kan menarik nih kalau kita lihat perkembangan sekarang ya. Sebenarnya sangat memprihatinkan bagi orang hukum ya. Bahwa konstitusi itu bisa diinjak, diporak-porandakan. Hukum juga diinjak. Etika moral semua ditabrak. Belum lagi kalau kita lihat ya, pencalonan Gibran itu kan menyisahkan persoalan hukum yang luar biasa Pak Marwar ya. Orang menyebutnya tidak legitimate, cacat hukum. Dan saya ingin menyetir sedikit, ada pendapat kalau kita lihat di bukunya Justice in Robs, Pak Marwar ya. Ya. Itu kan dia bilang, setiap produk hukum yang dihasilkan dari kaida-kaida atau norma-norma hukum yang cacat, maka hasilnya itu menjadi cacat hukum, tidak legitimate. Ya. Menurut Pak Marwar nih, cacat hukum yang dialamatkan kepada proses pencalonan Gibran ini kan cacat hukum. Itu sudah terbukti dari hasil MKMK. Apa yang bakalan terjadi ke depannya nih Pak Marwar? Apakah ada kemungkinan Gibran ini akan dipersoalkan secara hukum? Ya. Jadi kalau saya perhatikan sejak lama ya bahwa memang keputusan nomor 90 itu yang menghasilkan suatu apa namanya diktum di mana seorang calon yang tidak memenuhi syarat tadinya kayaknya seperti di anulah kalau istilah medan di karang-karang gitu supaya bisa direkayasa ya. Oke. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang putar belit dan lain sebagainya sehingga dia usia yang tidak tercapai itu bisa ditetapkan memenuhi syarat karena dia telah pernah mencabat sebagai kepala daerah. Oke. Kepala daerah. Dan pertimbangan hakim yang pada masa itu ketika saya diminta juga untuk menjadi saksi di MKMK tetapi Pak Jimli tidak lagi memperkenalkan saksi ahli-saksi ahli itu untuk memberi keterangan. Tetapi tertulis saja saya melakukan audit sebenarnya terhadap putusan itu. Oke. Kita memiliki teknik legal audit terhadap putusan hakim sekarang. Dari checklist yang saya gunakan dan buat untuk mengukur itu ya justru putusan MK itu sendiri melanggar prinsip-prinsip konstitusi juga di samping melanggar hal-hal yang lain. Dan di antara prinsip yang paling berat sebenarnya konstitusi dia justru mendasarkan putusannya pada suatu diskriminasi karena dia menetapkan hanya calon presiden, calon wakil presiden yang pernah jadi terpilih kepala daerah gitu. Ya tentu saja menjadi soal. Masa dokter nggak bisa? Anggota DPR juga sudah terpilih secara publik kan? Atau grup besar tidak bisa? Itu pastilah kita lihat kalau dari norma di konstitusi kita non-discrimination itu itu tidak akan masuk itu. Apalagi kalau yang paling telak itu sebenarnya melanggar hukum acara pasal 60. Ya itu di situ dikatakan kalau satu norma sudah diuji, dia kemudian sudah diputuskan dengan putusan tertentu, kemudian datang lagi pengujian yang baru, dia tidak boleh lagi menyimpang dari putusan ini. Jadi dia harus dinyatakan, justru mereka berbeda. Putusan sebelumnya yang sama sudah ada kurang lebih lima, tiba-tiba berbeda di sini. Di pasal 60 dalam Undang-Undang UMK itu dikesampingkan. Saya kira terlepas dari hal yang lain, maka tampak bahwa putusan yang menghasilkan sah Gibran menjadi calon, sering saya katakan itu karena saya membaca juga itu, hukum acara pidana biasanya di Amerika itu dikatakan, kalau ada alat bukti yang diperoleh dari suatu hasil pelanggaran norma hukum acara, atau hukum, itu dikatakan adalah buah pohon beracun. Fruit of the poisonous tree. Kalau itu dipergunakan tentu akan rusak sistem. Dan dengan dipergunakannya itu oleh KPU dan ditetapkan menjadi dasar bagi Gibran, maka sudah masuk dia dalam sistem kepemiluan dan politik kita. Dan itulah yang kita terima sekarang, apakah menjadi sesuatu yang sah pada akhirnya ketika sudah mengalir buah pohon beracun di dalam tubuh. Apakah tidak ada side effect yang bisa terjadi. Barangkali inilah kita bisa melihat sekarang bagaimana orang mempersoalkan putusan itu, kemudian bahwa dia akan dilantik tanggal 20. Tetapi kalau di dalam teori sebenarnya, kurang lebih guru besar saya dulu namanya Prof. Joko Setono, ketika Presiden Soekarno menyatakan Undang-Undang Dasar kita dengan satu dekret, dinyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar lama, Undang-Undang Dasar 45, karena keadaan dianggap krisis konstituante tidak berhasil membentuk Undang-Undang Dasar baru, keadaan pada waktu itu, meskipun jelas itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, karena yang berhak membentuk dan mengubah Undang-Undang Dasar adalah MPR. Presiden tidak. Tetapi teori yang dikemukakan oleh Prof. Joko Setono waktu itu, dia mengutip seorang ahli hukum tata negara dan ahli hukum negara dari Jerman, namanya George Jelinek. Dia mengatakan itu bahwa, satu, hukum yang berasal dari pelanggaran boleh juga menjadi sah kalau dia diterima. Kalau itu sampai sekarang masih saya ingat itu. Di normative craft desfaktition. Jadi kalau dia sudah menjadi fakta yang diterima, meskipun secara filosofis, juridis, dia tidak sah, tetapi sosiologis sudah diterima, dia menjadi norma hukum yang sah. Tetapi kita teringat waktu itu memang Bung Karno didukung oleh TNI, Angkatan Bersenjata kan, sehingga itu menjadi sah begitu karena diterima. Dan mungkin juga karena tidak seperti sekarang, mesos kan jadi kesadaran tentang itu sedikit. Tapi kita lihat lagi tentang contoh tersebaliknya ketika Gus Dur membubarkan DPR dengan satu dektrit. Itu menjadi sebab kejatuhannya karena tidak ada dukungan. Nah sekarang, kalau saya mengatakan agaknya bahwa dengan disahkannya dalam sengketa yang terjadi di MK, bahwa sah pasangan calon Prabowo dengan Gibran sebagai pemenang pemilu, secara juridis dia diterima. Dan oleh karena itu sekarang meskipun tadinya dia bertentangan atau melanggar norma-norma yang kita sebutkan, kalau dikatakan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kalau putusan yang memutuskan syarat calon presiden bagi Gibran itu diputuskan oleh hakim, terutama ini ketua, yang memiliki konflik kepentingan tapi tidak dia mundur, putusan itu dikatakan cacat. Tetapi di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang lama dikatakan tidak sah. Inilah yang kita katakan buah pohon beracun itu. Bagaimana mungkin satu putusan yang tidak sah di eksekusi KPU dan itu menjadi dasar daripada penetapan Gibran menjadi pasangan calon mendampingi Pak Prabowo. Dan sekarang inilah yang kita terima. Persoalannya sekarang apakah tidak ada lagi buah pohon beracun yang ada di tubuh politik, sistem politik kita sekarang sehingga kita secara agenda ketatanegaraan sudah jelas kalau dinyatakan pasangan terpilih tanggal 20 Oktober harus dilantik. Oke, kalau Pak Marwar lihat sendiri ya, ini kan ada semacam istilahnya pohon beracun ya, cacat, yuridis, bahwa kalau kita merujuk di situ maka kelihatannya Gibran ini akan menemui persoalan hukum di dalam pelantikan. Maksudnya orang bisa menggugat dia, orang bisa meminta untuk dibatalkan pelantikannya, kira-kira begitu Pak Marwar. Ya kalau saya lihat ya tren di medsos ya, kurang lebih suasana politiknya seperti itu, dan salah satu yang bisa kita perhatikan itu angin perubahan yang terjadi di dalam suasana politik. Kita tadinya koalisi, koalisi itu yang... Kim Plus. Iya, Kim Plus itu kan mendukung apa saja mungkin, bukan apa saja kehendak Pak Jokowi, tetapi agenda politiknya kelihatannya didukung penuh gitu. Tetapi sejak putusan MA yang mencoba lagi, atau bukan mencoba, sudah memutuskan boleh Kaisang meskipun belum mencapai usia itu, karena ditafsirkan bahwa calon yang 30 tahun itu dihitung oleh Hakim Agung adalah sejak pelantikan. Bukan pendaftaran. Ini kan menjadi suatu... Kacau itu Pak ya? Ya, kacauan yang disengajalah, karena apa? Yang ditetapkan adalah calon, yang dilantik itu bukan lagi calon, sudah pasangan terpilih. Itu dua komponen yang berbeda. Oleh karena itu ketika ini mau diterima, dalam perubahan undang-undang pilkada yang mau disahkan oleh DPR, melalui apa yang disediakan balek, kemudian... Ribut. Kencang. Datang. Datang, badai kan? Dalam demo-demo itu yang tadinya saya pikir DPR tidak akan meladeni itu kan, karena kekuatan Kim adalah pada Pak Jokowi untuk memuluskan kehendak supaya Kaisang boleh. Anak Raja bisa maju. Anak Raja kan? Nah, tetapi ternyata ketika kemudian DPR beralih haduan... Berbalik arah. Berbalik arah, dia tidak mencahkan itu, wah kita kaget juga ini. Oke. Bahwa ini berarti ada perubahan politik, dan saya melihat komposisi, dan kekuatan Kim sudah berbalik arah juga. Oke. Dan itulah yang menurut saya sekarang terjadi, sehingga saya melihat bahwa ketika PDIP mengajukan gugatan di peradilan TUN, meskipun menurut saya, ayat tidak terlalu optimis saya waktu itu. Tidak relevan lagi? Tidak relevan, karena putusan terakhir sengketa tentang siapa yang saja di presiden, wakil presiden, adalah pada sengketa proses hasil pemilu di MK. Oke. Yang berdasarkan konstitusi, dia kewenangannya itu. Tetapi memang ada sengketa di proses. Oke. Tetapi sengketa proses itu tadinya harus diputus, sebelum KPU menetapkan siapa pemenang. Agar bisa digunakan menjadi alat bukti di dalam sengketa di MK. Tetapi ini kan sudah lewat, ini mau diperjuangkan lagi, pada awalnya saya melihat tidak ada relevansinya. Oke. Tetapi ketika melihat perubahan politik yang terjadi ini, dan orang menggugat lagi, bukan menggugat barangkali, mempersoalkan. Mempersoalkan lagi ini soal Gibran. Maka saya melihat bahwa putusan, kalau ada putusan itu tentang itu yang menyatakan, bahwa ada cacat. Karena memang juga ketua KPU waktu itu dihukum. Iya, ada bukti lagi. Ada bukti bahwa dia dihukum melanggar etika, dengan memakai putusan yang cacat. Iya. Untuk menggolkan Pak Gibran. Oke. Dia dihukum, tapi hukumannya waktu itu ada peringatan terakhir. Oke. Peringatan terakhir sebelum terakhir dipecatkan. Nah, oleh karena itu, menjadi masalah sekarang. Kalau diperhatikan perkembangan yang terbuka, dalam keadaan apa yang dikatakan, KSR, ke Amerika, ada dugaan-dugaan gratifikasi. Ada dugaan gratifikasi, dan itu ada kaitannya dengan siapalah itu yang terjasama di Solo, dan lain sebagainya. Sofika. Sofika itu, saya kurang tahu. Maka muncul persoalan, bahwa ada kemungkinan, sesudah dilantik, menjadi persoalan, bahwa Gibran akan digeser. Karena saya mendengar, meskipun di medsos, kadang-kadang kita, karena saya melihat ya, ketika Roki Gerung mengatakan, Golkar akan dianuhkan, seolah-olah informasi awal itu sudah ditiupkan, melalui si Roki Gerung, dan ternyata benar, Golkar dan Bilali, si Bahlil kan. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita, bagaimana sebenarnya proses terjadi ini, kalau memang perubahan angin seperti ini, dan apa yang dikatakan, the poisonous fruit itu sudah kita makan, dan ada di sini, ketika elemen-elemen bangsa yang menginginkan, diluruskan lagi ini, tentu akan terpikir apa caranya, enggak ini, ada enggak. Oke, Pak Marwar, secara konstitusi, misalnya kalau orang mempersoalkan Gibran ini, minta tidak dilantik, apakah itu ada dasarnya? Ya kalau saya sih, bisa, bisa dilakukan. Sebenarnya untuk tidak dilantik, dengan putusan MK itu sebenarnya tidak, tidak dagi ada dasarnya. Oke. Artinya bahwa agenda ketatanegaraan kita, sesudah pasangan calon presiden, dan wakil presiden dinyatakan sah, itu agenda selanjutnya adalah pelantikan. Oke. Tetapi bahwasannya dengan angin perubahan di dalam koalisi ini yang terjadi ini, ada kemungkinan, ada kehendak untuk meluruskan lagi sistem ketatanegaraan kita, artinya mau kembali kepada kitoknya, kali itu, di dalam konstitusi yang menyatakan, pemilu itu harus jujur dan adil. Nah kalau misalnya pernyataan bahwa putusan nomor 90 yang menyatakan Gibran sah sebagai pasangan calon, tetapi dengan putusan Majelis Kehormatan bahwa ada konflik of interest dari ketua, dia tidak mundur, putusan itu kalau di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang lama, dinyatakan tidak sah. Oke. Tapi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru, dinyatakan cacat. Oke. Ada kewajiban hakim untuk membenahi itu lagi, dengan memeriksa dan memutus kembali. Oke. Interpretasi MK, karena itu disebutkan dengan Majelis Kuma yang lain, boleh jadi kita bisa menerima alasan mereka bahwa, karena satu Majelis di MK, tidak ada kemungkinan pasal itu akan diterapkan. Oke. Tetapi tafsir itu tentu bisa kita anggap tidak tepat, karena yang dikatakan adalah Majelis yang lain. Ketika Ketua MK oleh Majelis, kehormatan dinyatakan tidak boleh lagi duduk sebagai Ketua, dan tidak boleh ikut di dalam perkara di mana ada kepentingan daripada keluarga Ketua MK, maka itu adalah satu Majelis lain, ketika MK yang sembilan orang dikurangi satu, itu adalah Majelis yang lain. Itu bisa ditafsirkan Majelis yang lain. Majelis yang lain. Karena dia, bukan dia bilang hakim yang... Bukan hakim, Majelis yang lain. Seyogianya, kalau tafsir saya, sehingga putusan MK itu harusnya diperbaharui lagi, karena dia tidak sah. Bagaimana putusan yang tidak sah dieksekusi oleh KPU? Ada dua persoalan di situ. Di dunia, tidak ada putusan yang cacat dilaksanakan. Itu istilahnya non-executable. Saya kira ini yang menjadi persoalan berat itu, di dalam sistem pelaksanaan pemilu kita, terutama pemilu presiden tahun 2024 ini, yang harus dibenahi, ada cacat konstitusional yang mengalir sebagai racun di dalam darah sistem politik kita. Dia cacat hukum dan tidak sah. Itu kan ada dua. Cacat hukum dan satu tidak sah. Karena dia cacat hukum dan satunya lagi istilah tidak sah, maka bisakah ditafsirkan bahwa sebenarnya Gibran ini secara legitimasi itu dia tidak layak dilantik? Kalau dari legitimasi, saya kira sudah kita lihatkan tantangan yang dikatakan besar itu, meskipun banyak juga yang mengatakan bahwa kekuatan itu bisa berada di seberangnya itu. Tetapi kalau kita lihat ini juga sebagai warga negara yang sah, pemilik yang sah, yang menyatakan itu tidak sah, itu menjadi sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau sistem konstitusi kita masih mempersoalkan ini terus tentu ya kita tidak maju-maju kan. Oleh karena itu mungkin yang diinginkan ada solusi. Apa sih yang dikatakan untuk menyelesaikan itu once and for all? Ya tentu saja kalau di konstitusi ada caranya. Kalau pelatikan menurut saya agendanya tadi tidak bisa ditunda itu. Tetapi kalau memang tidak dia dianggap legitimate dan juga tidak legal atau dalam arti cacat tadi itu. Dan tidak ada di dunia putusan yang pengadilan yang cacat. Yang bisa dieksekusi. Itu disebut non-executable itu. Sangat-sangat biasa itu dilihat. Tapi kita melaksanakan itu bertentangan dengan etik konstitusi. Jadi kalau membaca konstitusi itu ada seorang penulis namanya Dorkin. The moral reading of the constitution. Kita baca, kita tafsir konstitusi dari sudut moral. Kalau kita dari sudut moral Pancasila kan. Oke. Keadilan merasakan ketuan Anang Maesha. Oke. Bagaimana Anda melihat itu? Oke. Ini menjadi soal. Jadi berarti saya bisa lihat bahwa sebenarnya Gibran secara legitimasi. Ini kan dia cacat hukum jadi tidak bisa dieksekusi. Seharusnya kan begitu. Seharusnya. Seharusnya. Sehingga sebenarnya bisa juga formulasinya. Presidennya. Bisa nggak dalam konstitusi. Presiden yang terpilih tetap dilantik. Kemudian wakil presidennya ditangguhkan. Bisa nggak? Saya tidak melihat jalan itu kan. Karena dia adalah satu pasangan kan. Oh. Satu paket. Satu paket kan. Tetapi sesudah dilantik. Kalau memang ada indikasi. Dan ada masalah-masalah yang terhimpun dan bisa dibuktikan. Tentu DPR dengan komposisi yang sekarang mereka akan mungkin berhasil membentuk apa yang disemakan hak angket. Oke. Untuk bisa meneliti ini. Karena kalau ada pelanggaran konstitusi ini. Seorang presiden itu bisa dipecap dalam arti pertama kalau dia melakukan pelanggaran hukum yaitu misalnya pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, dan kemudian di lain pihak adalah komponen kedua yaitu kalau dia melakukan perbuatan tercelah. Dan yang ketiga ini yang paling susah, dia tidak layak menjadi seorang presiden atau wakil presiden. Nah jadi tiga komponen ini kalau dihimpun, kalau memang indikasi yang terasa bagi DPR dengan komposisi yang sekarang koalisinya berbeda, mereka berhasil nanti sesudah dilantik membentuk apa yang dikatakan angket. Oke. Kemudian mereka akan meneliti ini dan dia menghimpun bukti-bukti kalau di dalam teknik pemecatan seorang wakil presiden, impeachment seperti ini, tentu DPR harus memperoleh kebulatan suara. Dua per tiga dari dua per tiga yang harus hadir akan mencetujui bahwa dia mengemukakan pendapat. Bahwa presiden apakah dia melanggar, melakukan perbuatan pidana berat atau dia melakukan perbuatan tercelah atau dia tidak layak dengan presiden. Kalau ini ada bukti-bukti yang mereka bisa himpun dan mereka setuju dengan satu keputusan politik menyatakan bahwa wakil presiden melakukan pelanggaran pidana berat. Oke. Nah itu bisa dibawa ke mahkamah konstitusi. Tentu prosesnya nanti berada dari sana kembali ke DPR. Kalau MK setuju dengan pendapat DPR maka dinyatakan bahwa wakil presiden itu telah melakukan pelanggaran pidana berat atau tidak layak lagi jadi wakil presiden. Atau dia melakukan perbuatan tercelah dan kemudian dikembalikan kepada DPR, DPR akan membawa ke MPR untuk pemecatan selanjutnya. Oke Pak Marwar. Berarti proses ini bisa dilakukan setelah pelantikan ya? Setelah pelantikan karena pendapat saya. Oke. Jadi Gibran sudah sebagai wakil presiden. Iya. Jadi ada tiga hal yang bisa membatalkan atau menurunkan Gibran sebagai wakil presiden. Yang pertama melakukan tindak pidana. Tindak pidana. Kemudian melakukan perbuatan tercelah. Iya. Ketiga tidak layak lagi. Tidak layak lagi. Oke kita bicara terhadap pidana nih atau perbuatan tercelah. Misalnya kalau ternyata berhasil nanti nih dihimpun. Ini kan ada persoalan hukum yang ada di sekeliling keluarga Mulyono. Kalau kita dengar-dengar ribut-ribut masalah jahat pribadi. Kemudian ada relasi bisnis. Yaitu orang sebut-sebutlah Sofi ya. Punya relasi bisnis. Pada saat itu Gibran jadi wali kota di Solo. Kemudian diberi fasilitas. Ya fasilitas dimudahkan lah. Dimudahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Atau jaringan-jaringan bisnis mungkin dengan keluarganya. Keesan dan lain-lain sebagainya. Apakah kalau ini nanti bisa dibuktikan. Bahwa di sini ada pelanggaran pidana ini gratifikasi kah? Atau korupsi kah? Apakah ini masuk dalam konteks nanti bisa memberhentikan Gibran? Kalau kita lihat dari apa yang menjadi apa namanya norma yang dikonstitusi itu. Yaitu penyuapan saja masuk. Itu berarti juga gratifikasi. Nah kalau dipenuhi persyaratannya dia meskipun dia yang menjadi persoalan di dalam jet pribadi itu adalah Kaisang. Tetapi kaitannya dengan Gibran. Sebagai wali kota. Sebagai wali kota yang tentu saja perjanjiannya itu tertentu dengan pemerintah daerah di Solo itu. Dan hubungan hukumnya itu dengan pemerintah daerah Solo yang wali kotanya adalah Gibran. Nah kita bisa mudah meneliti itu sebenarnya meneliti itu bahwa hubungan daripada pemakaian fasilitas jet pribadi itu untuk bisa dibawa berpesiar itu dengan harga yang mahal tentu bisa dikaitkan dengan kewenangan daripada seorang wali kota yang memenuhi juga di dalam undang-undang tindak pidana korupsi apakah itu sebagai gratifikasi dan lain sebagainya. Yang tentu saja tidak akan ada yang memberikan kita fasilitas seperti itu kalau kita tidak menjabat satu jabatan yang menentukan kebijakan tertentu untuk memberi suatu fasilitas yang luar biasa. Jadi nggak mungkin Pak Marwar ini sebagai orang biasa tiba-tiba mau dipinjami jet pribadi ya. Nggak mungkin kan gitu ya. Pasti menggelikan lah kalau kita mencari supaya ada orang membawa kita gabirkan. Jadi misalnya gini ada alasan nih yang disampaikan kementerian info bahwa ternyata katanya jet itu dipinjamkan oleh temannya Erina istrinya Keseng karena kasihan melihat Erina lagi hamil katanya itu. Tapi kan harus dilihat itu kan memberikan fasilitas kan. Jadi kalau Pak Marwar nih lihat. Kalau misalnya dugaan-dugaan suap gratifikasi ini bisa dibuktikan ada kaitannya nanti dengan Gibran. Maka DPR itu bisa melakukan impits terhadap keberadaan. Dia mengemukakan pendapat lah. Sebenarnya kalau dikatakan pendapat itu seperti menyusun satu dakwaan kan. Oke kalau dalam peradilan. Jadi ya dalam peradilan dia seperti jaksa itu nanti di DPR sesudah penyelidikan-penyelidikan. Kemudian dia mencari bukti-bukti tentunya bukti ini sesudah di dalam rapat pleno mereka. Maka akan mengemukakan setuju nggak bahwa memang terbukti melakukan tindak pidana apakah itu gratifikasi suap dan lain-lain kan. Dan kalau setuju dua per tiga dari dua per tiga yang hadir maka itu gola. Tetapi ini harus dibawa ke MK. MK ini. Yang menjidangkan. Yang menjidangkan. Dia seperti dakwaan lah bahwa wakil presiden kita telah melakukan tindak pidana apakah namanya suap, gratifikasi, dan lain-lain itu. Dengan bukti-bukti seperti ini. Itu bisa juga seperti ya Pak sama lah kalau di KPK kan. Sudah menghimpun bukti tulisan, saksi, ahli, dan lain sebagainya. Kemudian dibawa ke persidangan di MK. Seperti proses suap pidana di mana DPR kan membacakan dakwaannya itu dalam bentuk pendapat. Baru diberi kesempatan nanti Gibran untuk menjawab wakil presiden yang menjadi kata-kata pihak di dalam. Suatu proses impeachment. Apakah benar atau tidak. Dan kemudian proses pembuktian dari kedua belah pihak. Dan kalau berdasarkan hukum dan konstitusi MK berpendapat terbukti dakwaan itu. Atau pendapat itu maka MK harus menyatakan sependapat dengan DPR. Menyatakan telah wakil presiden telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran konstitusi itu sebagaimana disebut dalam pasal 7 barangkali dan seterusnya. Dan kemudian dikembalikan ke DPR untuk diproses pembicatannya. Oke. Ini kan kalau kita bicara tentang pelanggaran hukum Pak Marwar. Tapi kan ada lagi alasan-alasan lain yang bisa digunakan. Misalnya perbuatan tercelah. Apa yang masuk dalam kategori perbuatan tercelah? Ini akan banyak sekali ya. Misalnya seorang wakil presiden itu dalam perbuatan tercelah melakukan. Atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bertentangan betul dengan etik moral. Dalam apa yang mungkin pelecehan kah terhadap kaum perempuan dan lain sebagainya. Atau juga mungkin dia melakukan perkawinan tanpa kembali atau ulang atau lebih dari satu tanpa diizinkan oleh istri. Oke. Itu perbuatan tercelah. Meskipun itu sebenarnya ada peraturannya di dalam peraturan presiden barangkali itu harus memperoleh izin itu kan untuk bisa berpoligami. Tetapi perbuatan tercelah yang lain barangkali masih banyak dari seorang pejabat yang bisa mengemukakan suatu pandangan-pandangan yang bertentangan dengan suatu karakteristik dari seorang pemimpin negara yang seharusnya memberikan suatu keteladanan untuk masyarakat. Tetapi dia melakukan perbuatan atau ucapan-ucapan yang merendahkan, yang ya tercelah lah. Tidak etik, tidak bermoral. Tidak etis. Tidak etis dan tidak bermoral. Ya, jadi kalau MK kita tentu harus membaca konstitusi itu dengan milia etik dan moral. Oke. Di Pancasila itulah menjadi kacamata tertinggi kan untuk mengupur itu. Jadi berarti perbuatan tercelah itu termasuk etika dan moral ya? Etika dan moral. Oke, berarti kalau kita sedikit nih Pak Marwar. Ini kan lagi ribut-ribut nih dengan akun Fufufafa yang orang sinyalir itu akunnya Gibran katanya. Kan di dalam akun itu banyak dimuat di medsos ya bahwa... Oh iya, saya mendengar. Ya, bahwa kata-kata yang dikeluarkan Gibran itu kata-kata yang tidak pantas. Seronok ya. Tidak beretika kata-kata itu. Ada bahasa-bahasa yang kotor dan ada bahasa-bahasa yang menghina keluarga Pak Prabowo. Menghina orang-orang lain, menghina partai. Dan kata-katanya tidak pantas lah. Tidak sopan, tidak beretik. Dan ada juga kata-kata yang berbau porno lain-lain dan sebagainya. Kalau menurut Pak Marwar, apakah kalau misalnya betul ya, kalau misalnya betul akun Fufafa itu yang orang sinyalir milik Gibran, kalau ternyata itu betul adalah cuitan Gibran, betul Gibran yang membuat, apakah itu sudah termasuk dalam kategori perbuatan tercelah atau tidak layak? Ya, kalau ini kan perbuatan tercelah ini tentu beberapa pandangan yang bisa berseberangan barangkali akan terjadi ya. Karena pengertiannya luas ya? Ya, luas. Oleh karena itu, dalam pembuktian ini tercelah, barangkali inilah menjadi tugas dari DPR juga untuk mencari bukti-bukti pendukung bahwa itu tercelah. Termasuk misalnya di dalam sistem atau kemasyarakatan kita yang berdasarkan Pancasila, itu tentu DPR itu akan mengumpulkan bukti itu termasuk ahli yang menjelaskan bahwa itu sudah cukup tercelah. Hanya saja catatan saya, barangkali dikatakan Fufufafa itu bisa dibuktikan adalah milik atau akun daripada Gibran, tentu menjadi soal faktor usianya, karena itu katanya tahun 2014, kan? Dan ini menjadi satu perhitungan juga sebenarnya, kan? Tetapi itulah yang menjadi tugas daripada DPR untuk membuktikan misalnya bahwa itu adalah tercelah menurut cara pandang kita yang didasarkan pada filosofinya, etik, dan moral di dalam Pancasila itu sendiri. Oke, jadi memang persoalannya masih perlu perdebatan-perdebatan yang serius ya? Ya, betul. Untuk menafsirkan, kira-kira begitu Pak Marwar ya? Ya, saya kira begitu. Oke, tapi yang paling jampan sebenarnya dibuktikan kalau misalnya seseorang itu melakukan tindakan pelanggaran pidana yang luar biasa, itu lebih mudah dibuktikan? Lebih mudah, lebih mudah. Kalau di dalam konstitusi kita yang sulit barangkali itu kuat kategori pertama pengkhianatan negara. Oh, itu sulit? Itu sulit. Tetapi kalau kita lihat contoh di Amerika misalnya bagaimana Trump sebenarnya dilihat dari beberapa hal memihak kepada Soviet yang menjadi lawan dalam pertarungan atau percaturan politik dunia, maka itu dikatakan bahwa dia bisa kategori pengkhianatan negara. Tetapi kalau dalam kasus ini saya kira ya masih agak aduh lah, masih sangat jauh gitu. Oke, jadi yang bisa membatalkan Gibran ini kalau misalnya ternyata nanti KPK atau aparat penegak hukum bisa membuktikannya bahwa ada dugaan gratifikasi, ada dugaan suap yang bisa melibatkan atau bisa mengaitkan Gibran, kira-kira begitu. Jadi kita tidak, kalau angket itu dalam rangka suatu proses impeachment, kita tidak melibatkan KPK atau polisi, tetapi DPR. Oke. Tapi DPR boleh memanggil KPK dan kepolisian untuk menjelaskan apakah itu memenuhi kriteria atau tidak. Kalau misalnya begini Pak Marwar, ini kan sekarang sedang berjalan ya di KPK laporan ya. Nanti kalau tiba-tiba misalnya KPK pada suatu saat nanti dia membuktikan bahwa ditemukan peristiwa tindak pidananya, kasus gratifikasi atau kasus suap yang berkaitan dengan jet pribadi atau apapun, yang bisa dikaitkan dengan Gibran. Apakah bisa ya putusan dari KPK itu, itu bisa dibawa teman-teman DPR untuk bisa melakukan penyelidikan lanjutan. Bisa, jadi angket itu berhak juga dia memanggil siapapun yang bisa mendukung suatu dugaan DPR bahwa terjadi tindak pidana. Termasuk tadi, kalau sudah ada dihimpun dari KPK, tentu dia boleh diperintahkan bahkan kalau tidak datang bisa disertai dengan upaya paksa dari kepolisian kan. Apalagi KPK tentu dia memiliki suatu gradasi tertentu dalam soal penegakan hukum seperti itu. Oke, jadi berarti yang paling mudah dibuktikan untuk membatalkan atau istilahnya menurunkan atau apa, memecat ya istilahnya? Ya, memecat. Memecat, impeach. Kalau di bahasa yang dipakai di Yanukita, ada bahasa Arab, dimakzulkan. Dimakzulkan ya? Dimakzulkan. Oke, jadi satu-satunya cara kalau ingin memberhentikan, me-impeach si Gibran, itu lewat perkara dugaan pidana ya? Iya, dugaan pidana. Itu yang lebih muda ya? Itu yang lebih muda barangkali yang, ya karena secara telanjang misalnya bahwa Kak Esang sudah merangkat ke Amerika, semua orang tahu pakai jet pribadi. Itu mudah dibuktikan. Mudah dibuktikan lah, dari mana Pak Kaisang, apakah Anda membeli, kan? Tentu itu juga kalau dia bilang beli, ya dengan mudah berapa pendapatannya, kan bisa dilihat lagi. Iya, profile pendapatannya. Iya, kemudian bayar pajaknya di mana itu kan? Iya. Sangat mudah lah. Mudah ya? Oke, jadi berarti saya sudah paham nih Pak Marwar, berarti kalau ingin memberhentikan, ini kan ada wacana sekarang nih ya? Saya lihat di DPR bahwa kemungkinan besar akan dipersoalkan. Kalau mempersoalkan dengan alasan perbuatan tercelah dan tidak layak, itu terlalu luas ya? Terlalu luas dan berbeda pandangan kita bisa juga terjadi secara luas juga dalam apa itu yang tercelah itu. Kalau itu bisa juga ada kaitannya dengan betapa ketat kita menghayati nilai-nilai moral itu yang akan berbeda-beda dari kelompok masyarakat yang juga akan tergambar nanti di DPR juga dan pihak yang bersangkutan. Jadi kalau DPR mau lebih muda, dia harus menemukan pelanggaran pidanaan itu yang lebih muda ya? Saya kira lebih muda karena sudah dianulat, sudah terpaper di dalam media sosial dan itu tidak perlu dibantah lagi bahwa dia sudah memakai jet. Tapi jet itu dengan biaya yang begitu besar itu, kalaupun dia memiliki duit sebesar itu, apakah itu suatu perolehan yang katakanlah sah misalnya? Iya gitu. Dan kalaupun katakan juga dia tidak menyewa, dia dipinjamkan, itu juga termasuk pelanggaran gratifikasi karena dipasilitasikan. Apalagi dia tidak laporkan kan? Iya betul. Belum. Meskipun dia bukan pejabat. Iya, tapi kan kalau kita merujuk di Undang-Undang 28 tahun 1999 Pak Marwar, kan yang mengenai penyelenggaran negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan epotisme, penyelenggaran negara dan keluarga penyelenggaran negara. Oh itu tegas disebut di situ ya? Iya, ada keluarga penyelenggaran negara ya. Karena kan kalau kita lihat nih, kalau kita berkaca dari beberapa peristiwa-peristiwa Pak Marwar ya, misalnya ada kasus misalnya kalau kita lihat Rafael Alun, itu kan dimulai dari flexing anaknya, Mario Dendi. Dari anaknya akhirnya diperiksa lah, oh ternyata akhirnya ditemukan ya, ternyata bapaknya pernah menerima gratifikasi. Pernah juga terjadi di Makassar, seorang kepala beacuke kalau nggak salah ya, itu yang flexing keluarganya di media sosial. Mewah-mewah kan, bermewahan. Akhirnya KPK menelusuri. Akhirnya yang bersangkutan bisa diseret ke KPK ya, menerima gratifikasi. Jadi dari keluarga itu bisa. Kemudian juga Pak Marwar, ada metode sebenarnya ya, kalau dulu kan kita di KPK itu sering bekerjasama dengan FBI, ada pelatihan-pelatihan. Kalau di FBI Pak Marwar, itu ada metode yang namanya lifestyle analysis. Oh iya. Lifestyle analysis itu, aparat peninggah hukum bisa menganalisis gaya hidup keluarga para penyelenggaran negara. Dari situ bisa dia masuk. Misalnya ini kok hedonis, berapa sih pendapatannya dan sebagainya. Itu bisa gitu. Jadi sebenarnya Undang-Undang 28 tahun 1999 itu membuka ruang bahwa penyelenggaran negara dan keluarganya. Kan rata-rata begini, suap atau gratifikasi Pak Marwar itu tidak langsung ke penyelenggaran negaranya. Biasa melalui keluarganya atau supirnya dan sebagainya. Kira-kira kalau Pak Marwar lihat, kalau ini yang digunakan ini lebih memudahkan ya. Saya kira lebih memudahkan, sudah dibuka jalan sebenarnya itu. Tiga lagi ya, kita tahulah ke dalam kultur hukum kita, termasuk bukan hanya peninggah hukum tapi di DPR juga. Ya boleh dikata agak sedikit longgar lah kan. Di dalam melihat itu. Tapi kalau ada suatu aspirasi rakyat yang menuntut seperti itu, ya kita berharap juga DPR lebih serius gitu. Lebih responsif ya? Lebih responsif. Oke Pak Marwar, ini kan tadi kita lihat ini ada kondisi di tengah-tengah masyarakat yang sekarang lagi mempermasalahkan tentang keberadaan Gibran. Saya lihat begitu ya, sudah dibongkar kiri-kanan dan sebagainya. Sehingga ada sebagian besar masyarakat dan kita bisa melihat di DPR juga mulai ada letupan-letupan kecil ya. Mulai mempersualkan tentang legitimasinya sebenarnya seperti tadi bilang, tidak sah, cacat, tukum, dan sebagainya. Apakah kalau misalnya DPR, katakanlah ini kan dipersualkan nih masyarakat. Kalau DPR mengambil alih persoalan masyarakat ini terus melakukan suatu telaa dan sebelum pelantikan, dia mengambil satu, bisa nggak ya, mengambil satu kesimpulan bahwa ini ada pelanggaran nih. Orang ini nggak boleh dilantik. Bisa nggak itu dalam konstitusi kita atau gimana tuh? Saya agak melihatnya agak anu ya. Tidak ada ruang itu? Ya, barangkali itu kalau misalnya kita katakan mau menyatakan seorang itu salah atau seorang itu tidak pantas lagi dilantik. Konstitusi kita juga sama dengan konstitusi di Amerika sudah kita ambil alih. Tidak boleh orang dirampas dia punya kemerdekaan haknya dan miliknya tanpa due process of law. Nah, kalau tidak cukup due process seperti itu nanti tentu kita ikut juga melanggar konstitusi kan. Sama juga kita melanggar di putusan 90 itu? Ya, seperti itulah. Jadi saya pikir ini kita anu juga lah, jangan terlalu apa namanya. Jangan terlalu melompat. Jangan terlalu meloncat-loncat. Tetapi kultur konstitusi dan penegakan hukum itu harus tetap menjadi acuan kita. Karena memang kita sudah disebutkan di konstitusi. Kita negara hukum kan Indonesia. Tapi kalau tadi seperti Pak Marwar katakan bahwa kalau dia tidak sah terus cacat hukum itu kan nggak bisa dieksekusi. Nah itu gimana Pak? Berarti kan nggak bisa dilantik. Betul. Sebenarnya kalau dari sisi apa tadi dalam soal sah mendaftar calon kan. Tetapi ketika dia sudah diterima oleh KPU meskipun ketua KPU-nya kemudian dihukum. Dan kemudian pemilu sudah berjalan dan dipilih oleh katakanlah rakyat ya. Dan oleh MK dinyatakan ya inilah pemenangnya. Tentu kita punya referensi sekarang adalah pada akhirnya putusan MK sebagai suatu acuan di dalam suatu negara hukum dan konstitusi. Tetapi kita bisa mencoba kembali melihat keabsahan dalam soal hal-hal lain sesudah anu post pelantikan. Sesudah pelantikan. Oh setelah pelantikan baru boleh. Karena memang seorang presiden itu boleh dipecat kan seorang wakil presiden. Boleh dipecat kalau memang ini syarat-syarat yang disebut dalam konstitusi. Oh jadi Gibran ini baru bisa dipersoalkan nanti setelah dilantik. Walaupun sehari setelah dilantik. Ya menurut saya kira-kira begitulah. Untuk menjadikan semua proses hukum yang sudah ada di MK itu tidak menjadi sesuatu yang tidak sah juga kan. Jadi biar. Ya katakanlah ya begitu. Tidak memiliki landasan konstitusi yang sah. Kita harus tetap menerima itu. Oke. Pak Marwar, apa yang Pak Marwar perlu sampaikan nih sebagai pembelajaran bagi kita semua? Terhadap persoalan-persoalan ketatan negara kita yang berkaitan dengan Gibran nih. Apa yang paling penting nih Pak? Barangkali ya ini pelajaran penting daripada kasus Gibran ini. Tentu saja kepada Pak Prabowo kita berharap betul dia sebagai seorang presiden Republik Indonesia. Ya kembali kepada konstitusi yang mengatakan kita adalah negara hukum dan konstitusi. Oke. Kehidupan negara Republik Indonesia yang dikelola semua pemimpin baik di bidang hukum, di bidang politik, dalam tiga cabang kekuasaan itu harus menghayati betul bahwa pembangunan negara itu jangan kita andalkan hanya kepada pembangunan infrastruktur yang bisa dirabat dilihat. Tetapi ada suatu infrastruktur yang tidak bisa dirabat tapi bisa dilihat yaitu namanya intangible infrastructure penegakan hukum dan peradilan. Dan di sini problem kita sekarang kalau misalnya kita lihat kalau mau melihat dengan secara rinci kepada keluhan masyarakat maka sebenarnya meskipun seorang presiden itu dikatakan adalah bagian daripada eksekutif tetapi dia memiliki inherent power sebagai pemimpin negara, kepala negara untuk juga membenahi sistem peradilan dan proses peradilan ini sehingga kalau dia menjanjikan akan mengejar koruptor kemanapun ini yang harus dibenahi duduk. Barangkali bagaimana misalnya hakim itu juga kalau putusan-putusannya bisa kita audit juga untuk menilai apakah dia layak atau tidak. Apa adil atau enggak. Dan oleh karena itu juga di bidang kekuasaan kehakiman ada tiga komponen sekarang itu makam agung, MK, dan KY ini juga memerlukan konsolidasi. Karena ini misalnya ini karena adanya disintegrasi daripada kewenangan Judicial Review antara makam agung dan MK, MK itu menguji undang-undang kepada konstitusi, MA menguji peraturan di bawah undang-undang kepada undang-undang. Ini bisa konflik seperti ada contoh kecil tadi itu. Tetapi yang lebih parah dari itu bisa terjadi di pemilu yang lalu yang bisa terjadi ancaman perang saudara akan bisa terjadi atau konflik horizontal kalau ini ada perbedaan penafsiran antara MA dan MK. Oleh karena itu sebenarnya di dunia tidak lazim itu bahwa kewenangan Judicial Review dipisah-pisah seperti itu. Karena dia, ini barangkali kita mendengar kritikan dari seorang guru besar dari Australia namanya Tim Lindsay. Kegagalan kita mengawal integritas daripada peraturan penundang-undangan kita dari atas ke bawah karena adanya disintegrasi Judicial Review dalam dua lembaga yang tidak serasi dalam susunan hirarki norma akhirnya karena perbedaan cara melihat mereka. Harusnya disatukan. Harusnya disatukan. Itulah salah satu konsolidasi. Banyak lagi dalam hal lain konsolidasi yang harus dilakukan terutama dalam soal bidang hakim bagaimana sebenarnya Komisi Judicial sebagai lembaga yang oleh konstitusi diberikan kewenangan besar tetapi menurut saya mereka itu sebenarnya seperti lumpuh. Dia tidak berdaya. Kecuali kalau sudah menjadi viral mereka baru misalnya mengajukan usul pemberhentian terhadap hakim di Surabaya. Tetapi yang lain-lain metode mereka juga tidak ketemukan apa yang mereka temukan dan juga wibawa mereka. Oleh karena itu sering saya usulkan eksofisio ketua Komisi Judicial itu seperti di beberapa negara lain adalah langsung itu ketua maksimal atau ketua MK. Oke. Yang ada sekarang. Sudah bisa langsung mengeksekusi ya? Mengeksekusi dan memiliki wibawa. Tampaknya sekarang Komisi Judicial ini menurut saya. Mungkin saya salah. Tidak berwibawa mereka. Eksistensi lembaganya. Inilah yang menurut saya tugas dari seorang presiden. Lain dari para presiden tidak berdaya dia itu. Apalagi kalau dikatakan peradilan itu independen. Independen itu dianggap mereka sebagai hak. Padahal itu adalah kewajipan dan hak rakyat menuntut hakim itu independen. Supaya bisa adil. Ini yang barangkali harus diluruskan. Banyak hal yang menjadi harapan kita sebenarnya sama Pak Prabowo. Luar biasa nih apa yang disampaikan Pak Marwar. Mudah-mudahan mencerahkan kita. Mengedukasi kita. Dan menuntun kita. Untuk menemukan keadilan Pak Marwar. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad Speak Up. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!